Hi, ketemu lagi dengan gue Ibo, dan gue lagi main Genshin Impact. Genshin Impact adalah game action RPG gacha yang bisa dimainkan di platform PC, mobile, dan juga PS. Game ini cukup populer sebenarnya di Indonesia. Dan sebentar lagi, tepatnya minggu depan, Genshin akan mendapatkan update 2.1 yang akan menghadirkan banyak karakter baru. Seperti Raiden Shogun, Ujousara, dan Samonomia Kokomi. Lalu menurut Rumor yang beredar, menyebutkan bahwa setelahnya akan ada rerun untuk karakter Ganyu, Houtou, dan juga Albedo. Nah, untuk Ganyu dan Houtou, hampir seluruh Flyer Genshin pasti tahu bagaimana performa dan damage yang dihasilkan oleh kedua karakter tersebut. Ditambah kedua karakter tersebut juga, hampir seluruh Flyer Genshin mungkin punya, tapi berbeda dengan Albedo. Jadi kali ini gue mau sedikit kasih saran bagaimana untuk membuild Albedo. Disclaimer dulu, karena build ini cukup subjektif, silahkan kalian ubah sesuai playstyle kalian masing-masing. Juga karena gue punya beberapa karakter bintang 5 yang belum di-build, jadinya Albedo gue pakein artifact seadanya. Oke lanjut. Albedo pertama kali diperlihatkan pada update Dragon Spine. Itu jadi udah lama banget ya. Dan banyak yang skip dia karena setelah Albedo itu ada banner Ganyu. Ditambah sebelumnya ada banner Zhongli, jadi mungkin pada gacha di Zhongli jadinya gak dapet Albedonya. Mungkin ya. Tapi akhirnya banyak juga yang minta rerun Albedo. Semoga aja rumor tersebut itu nanti bener terjadi. Albedo ini bukanlah main DPS yang damage-nya besar dan sakit. Skillnya itu memunculkan lift bunga yang bernama Solar Isotoma dan memiliki area yang luas. Jika musuh berada di dalam area bulatan ini nih, maka musuh akan mendapatkan damage yang berdasarkan dari stat def-nya Albedo. Ya, defense. Jadi buat kalian yang farm artifact tapi dapetnya defense mulu, bisa disumbangin ke Albedo. Sementara bersa yang bernama Tektonic Tide memiliki damage yang lumayan. Dan serangannya juga itu cukup estetik kalau kata gue. Karena fatal blossom-nya cukup indah dan memberikan damage tambahan setelahnya. Ini adalah build Albedo support atau sub DPS gue yang mana lebih condong di def-nya. Sejatanya gue pake HOD, Hardbringer of Down R5 tentunya, karena gue gak sempet beli Black Sword. Kenapa HOD? Karena menurut gue dan banyak player setuju, jika untuk value-nya itu sangat worth it. Selain dapetinnya mudah, stat yang dihasilkan juga cukup besar. Substat critical damage-nya itu besar, sekitar 46%-an. Dan passive crit rate-nya di R5 ini 28%-an tambahannya. Mantep kan? Walaupun seperti rata-rata weapon bintang 3, base attack-nya emang kecil ya. Tapi tenang, karena Albedo gak terlalu butuh attack yang gede-gede amat. Disini gue nge-charge critical damage-nya karena artifact gue full def. Asalnya gue pernah pake crit damage di yang terakhir, tapi pas gue coba pake defense, ternyata lebih gede output damage-nya. Ini sedikit perbandingannya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lebih baik kalian bikin di defense-nya aja ya. Tapi itu semua tetap balik lagi ke kalian. Kalian mau pilih di build kayak gimana, itu hak kalian karena itu adalah karakter kalian. Oke, segitu aja dari gue, penjelasannya emang cukup singkat karena emang gitu aja sih Albedo mainnya. Tapi mungkin kalian bisa cari referensi lain di YouTube-youtube yang lain, udah banyak juga dari luar juga udah ada yang jadiin burst-nya itu sakit banget itu juga gue udah lihat. Tapi karena sekali lagi, artifak gue nampas jadi cuma segini aja bisa. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue ibu, bye-bye.